5 nelayan Indonesia tewas setelah kapal yang mereka tumpangi ditangkap dan dibakar tentara Papua Nugini. 10 nelayan Indonesia dari Kabupaten Merauke yang berangkat Jumat siang menggunakan speedboat menuju perairan perbatasan RI Papua Nugini ditangkap karena dianggap memasuki kawasan perairan Papua Nugini. Speedboat para nelayan langsung dibakar. Sementara penumpangnya diperintahkan untuk berenang sejauh 7 km menuju daratan dalam kondisi cuaca buruk dan ombak tinggi. 5 dari 10 nelayan tewas karena kelelahan, sementara 5 lainnya hingga kini belum ditemukan.